Sekarang kita masuk ke segmen ketiga Membahas mengenai conditional distribution Atau distribusi kondisional untuk kasus kita tadi Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana Anda menentukan distribusi secara empiris Kemudian menentukan distribusi marginal Yang basisnya juga merupakan joint probability distribution Nah yang pertama kita perlu ingat bahwa Definisi dari distribusi kondisional itu adalah Kalau saya ingin menghitung probabilitas terjadinya kejadian E Dengan diketahui kejadian F Maka dia merupakan probabilitas antara irisan E dengan F tersebut Dibagi dengan event di mana terjadi probabilitas F Nah maka disini contohnya Kalau misalnya saya akan menghitung Probability mass function Di mana saya punya dua buah random variable Yang pertama adalah X Yang berikutnya adalah Y Maka kalau saya menghitung PMF Dari X diketahui Y Maka tentu saja disini Bagian atas ini mengindikasikan Ini adalah irisannya Jadi kalau analoginya Ini kalau analogi dengan yang di atas Maka dia merupakan probabilitas X Irisan dengan Y-nya tersebut Kita bagi dengan probabilitas Y-nya Tepat terjadi Y tersebut Itu adalah cara kita menentukannya Jadi disini Kemudian nanti kita akan mencontohkan Supaya Anda terbayang Nah sebelum saya masuk ke sini Mungkin saya mencontohkan Kalau misalnya Saya punya dua buah random variable X dengan Y Katakanlah kalau Saya punya probabilitas X 0 Dan Y 0 itu adalah 0,4 Kemudian probabilitas X 0 dan Y 1 Itu adalah 0,2 Probabilitas X 1 dan Y 0 adalah 0,1 Dan probabilitas X 1 dan Y 1 Sama dengan 0,3 Kalau kita jumlahkan Tentu saja ini adalah 6,7 Sama dengan 1 Disini berarti X merupakan elemennya Anggotanya adalah 0,1 Y anggotanya adalah 0,1 juga Berdasarkan The basic principle of counting Tentu saja disini ruang sampel kita Karena disini dia punya dua anggota Dan disini dia juga punya dua anggota Maka dua kali dua Kalah menjadi empat Seperti itu Sekarang saya ingin Mencari misalnya Berapa probabilitas X diketahui Y tersebut Dengan catatan Y nya sama dengan 1 Bagaimana cara saya menghitungnya Nah maka tentu saja Disini kita bisa memakai formula P X irisan Y sama dengan 1 tersebut Dibagi dengan Probabilitas Y memang sama dengan 1 Nah Maka kita bisa mulai dengan menghitung Mana saja yang merupakan Probabilitas Y sama dengan 1 Yang misalnya disini saya beri tanda Centang gitu ya Y sama dengan 1 kan berarti hanya diberikan Pada dua kejadian Yang pertama adalah ini Probabilitas X nya 0 Y nya 1 Kemudian yang berikutnya adalah Probabilitas X nya 1 Y nya 1 Artinya yang disini nilainya Akan sama dengan 0,5 Nah itulah syaratnya Jadi Sekarang ruang sampel kita Atau kalau kita kembali ke Definisi dari Distribusi kondisional Yang membahas mengenai Reduce sample space Maka radius sample space saya sekarang adalah 0,5 Nah sekarang berapa probabilitas X Diketahui Y tersebut Nah X nya X yang mana Tentu saja Disini kita Bisa Bertanya ya X nya adalah X yang mana Apakah X ini bisa kita hitung Tentu saja Tidak Ini kan tidak memenuhi syarat Disini kan tidak ada Elemen Yang menyatakan bahwa Y nya sama dengan 1 Begitu pula ini juga tidak memenuhi syarat Karena Y nya sama dengan 0 Artinya X nya yang terjadi Hanya mungkin X 0 Y 1 Atau X 1 Y 1 Sehingga kalau misalnya saya tuliskan Maka berapa probabilitas Ya X diketahui Y Dimana X nya 0 Y nya 1 Maka pasti adalah 0,2 Dibagi 0,5 Yang mana ini adalah 2 per 5 Begitu pula Kalau probabilitas X Diketahui Y X nya 1 Y nya 1 Maka disini adalah 0,3 Dibagi 0,5 Maka nilainya adalah 3 per 5 Ya itu Kira-kira ilustrasi dari Probabilitas Sorry Distribusi Kondisional Jadi Disini mengindikasikan bahwa Inilah yang disebut sebagai tadi Reduce Sample Space nya Tadi Anda harus mencari Tepatnya Ini tuh berbicara kejadian apa Nah tentu saja Yang diatasnya ini Juga harus berkaitan Ya Makanya kenapa disini tadi Tidak bisa kita kerjakan Yang probabilitas 0 dan 0 ini Karena tidak ada Elemen yang menyatakan bahwa Y nya sama dengan 1 Kita kan Secara khusus Ingin mengetahui Berapa probabilitasnya Kalau Y nya sama dengan 1 Diketahui Ya Nah Kemudian disini Ini Untuk kasus diskret ya Dengan cara yang sama Anda akan bisa Mendapatkan Probabilitas Kumulatif Untuk Kumulatif distribution function Jika X Untuk X tersebut Dengan diketahui Variable random Y sama dengan Y Oke Saya review lagi Sekarang kalau untuk Satu variable random Misalnya ini X Kemudian yang diatas ini Adalah nilai FX Maka misalnya ini Kejadian yang pertama F1 F2 Ini F3 Maka ini F1 Ini F2 Ini F3 Maka kalau saya menghitung Probabilitas kumulatif Untuk F1 dan F2 Maka bisa saya lakukan Dengan operasi penyumblahan Jadi F1 Ditambah F2 Nah ini pun sama Sebetulnya Ya Maka Maka bagaimana Menghitung probabilitas Kumulatif tadi Kalau misalnya Probabilitas X Variable randomnya tersebut Kurang dari Sama dengan 1 Ya Diketahui Y nya sama dengan 1 Tadi kita dapatkan Disini Kalau X nya 0 Y nya 1 2 per 5 X nya 1 Y nya 1 3 per 5 Maka tentu saja Disini sama dengan P X Y 0 1 Ya Ditambah P X Y 1 1 Yang mana nilainya adalah 2 per 5 Dan 3 per 5 Ya Kira-kira Caranya demikian Dalam kasus ini Berarti adalah 2 per 5 Dan 3 per 5 Atau sama dengan probabilitas semestanya Wajar Karena dia Hanya Memiliki 2 elemen Atau 2 set nya Kalau misalnya Anda Menghitungnya nanti Disini Set nya itu Lebih dari 2 Kemudian Kalau misalnya Anda Ada 3 titik Begitu ya Karena kalau Anda Menghitung Kumulatifnya Untuk 2 yang pertama Tentu tidak sama dengan 1 Disini dia sama dengan 1 Karena Saya ulang Tadi dia Hanya mempunyai 2 elemen Di dalam Mimpunannya tersebut Nah kemudian Anda Diminta untuk menghitung Total 2 elemen tersebut Ya Pasti sama dengan 1 Ya Nah itu Kira-kira Yang Sebuah pengantar Bagaimana Cara kita Memahami Distribusi Kondisional Dari sebuah Probabilitas Nah bagaimana Kalau Sekarang Permasalahannya Adalah Permasalahan Atau sebelum saya masuk ke sini ya Kalau sebelum saya masuk ke sini Tentu saja Kalau kita kembali ke kasus kita yang tadi Ya Sekarang kan Yang di bagian bawahnya Kita ketahui bahwa dia Y nya sama dengan 1 Gitu ya Maka Y nya sama dengan 1 X nya bergerak Nah Anda lihat Untuk kasus ini Maka Dia Y sama dengan 1 Kemudian X sama dengan 0 Kemudian X sama dengan 1 Artinya tidak lain Ini kan merupakan Distribusi marginal Yang dalam Segmen sebelumnya tadi Kita bahas dengan H Y Artinya apa Tidak lain Sebetulnya Kalau kita mencari Distribusi kondisional Dari sebuah kasus diskret Yang di bawahnya ini Tidak lain kan adalah Distribusi Marginal nya Yang harus Anda cari Terlebih dahulu Kira-kira bagaimana Cara mencarinya Tadi sudah kita Pelajari Cara mencari Dari distribusi marginalnya Maka kalau kita ingin Mencari distribusi Probabilitas tadi X diketahui Y Ini kan merupakan P X Y Ini adalah P Y saja Dari sebuah Joy distribution function Maka tidak lain Ini akan sama dengan H Y nya tersebut Jadi disini Y nya tetap X nya yang Bergerak tadi Ada Y Ini kita punya Alternatif X Yang berikutnya Misalnya ini X aksen Kalau misalnya Anggotanya X Itu terdiri dari X dan juga X aksen Kira-kira begitu Atau ini misalnya X double aksen X aksen juga bisa Supaya Lebih jelas lagi Nah Ya Artinya demikian Cara mencarinya Jadi ini Merupakan Distribusi Marginal nya Begitu pula Kalau saya sekarang Mencari Misalnya Probabilitas Y Diketahui X Maka disini Tidak lain Tidak lain P X Y Maka yang disini Adalah P X Dikit Untuk X nya tadi Tidak lain Ini adalah GX Atau Distribusi Marginal Dari X nya Tersebut Nah Maka yang disini Tadi Kalau kita Kemudian Masuk ke Kasus Yang Kontinu Maka disini Pun sama Ini merupakan Distribusi Marginal nya Untuk kasus Yang kontinu Tersebut Dan bagaimana Cara kita Mencarinya Kalau untuk Kasus yang Kontinu Tadi Distribusi Marginal nya Maka tadi Kalau anda Mencari Nilai HY Begitu ya Maka ini pun Sama kan Sebetulnya Anda Integrasikan Terhadap DX Karena tadi Filosofi nya Adalah Y nya Tetap X nya Berubah Maka disini Ya Dalam kasus Ini FY nya Cara mencarinya Adalah Integral Dari Minus T hingga Ke Plus T hingga F XY Tentu Saja DX Karena kita Ingin Mencari Distribusi Marginal nya Dari FY Ini Yang mana Tadi Sudah kita Contohkan Dia Bisa Dicari dengan Cara seperti Ini HY nya Karena prinsipnya Sama Y nya Tetap X nya Bergerak Ini pun Juga Sama Jadi Ibaratnya Kalau Anda Berada Di dalam Sebuah Koordinat Kartesian Dengan Dua Apa itu Namanya Dua Variable Variable Random Misalnya Saya tuliskan Demikian Misalnya Ini adalah X Ini adalah Y Yang disini Sumbu Yang di atas Boleh Anda Tulis Z Atau Supaya Konsisten Kita tuliskan F Fungsi Dari XY Artinya Kalau Saya Mencari FY Dari Y Yang Sedang Saya Sorot Ini Maka Disini Saya Sudah Fix Pada Satu Posisi Ya Justru Sekarang Kalau Posisi Saya Disini Kemudian Ini Sekarang Bergerak Satu Dua Tiga Tiga Dan Seterusnya Tentu Saja Pergerakannya Ini Menjadi Plus T Hingga Karena Kasus Kita Kasus Continue Seperti Yang Saya Bilang Karena Dia Sekarang Range Tadi Dari Minus T Hingga Sampai Ke Plus T Hingga Katakan Minus T Hingganya 0 Maka Batas Bawahnya Batas Atas Tentu Saja Dari Dari Sampai Titik Yang Saya Sebut B Ini Dia Kemungkinannya Bisa Tak Hingga Titik Makanya Kenapa Kemudian Kita Integrasikan FXJ Tersebut Terhadap DX Saja Karena Y Sudah Anda Fixkan Begini Hanya Satu Lokasi Saja Itu Kira-kira Ilustrasinya Nah Kemudian Disini Kita Juga Bisa Mencoba Menurunkan Formula Tadi Sekarang Kalau Yang Sebelah Kiri Ini Saya Kalikan Dengan DX Yang Disini Juga Saya Kalikan Dengan DX Tapi Menjadi Seperti Ini Sama Saja Ini Bisa Saya Coret Jadi Intinya Ini Kemudian Bisa Anda Anggap Sebagai Turunan X Terhadap Y Sehingga Kalau Kita Lihat Penjelasan Dari Formula Ini Di Slide Yang Setelah Di Sini Kita Dapatkan Kalau Ini Maka Intis Harinya Adalah Di Sini Untuk Nilai Yang Sangat Kecil Dari DX Dan Juga DY Tersebut Maka FX Y Ini Merepresentasikan Probabilitas Kondisional Yang Mana Variable Random X Itu Akan Berada Di Antara X Dan Juga X Plus DX Jadi Kalau Misalnya Saya Disini Punya X Disini Nilai Sangat Kecil Berarti Ini Adalah X Plus DX Berarti Yang disebut Sebagai DX Itu Adalah Selisihnya Nah Maka Kalau Dia Memenuhi Kondisi Seperti Ini Maka Tadi Yang Saya Bilang Reduce Sample Space Dia Juga Y Itu Range Antara Y Sampai Delta Y Tersebut Maka Delta Y Pun Merupakan Selisih Antara Dua Titik Ini Dari Y Sampai Ke Y Plus Delta Y Tersebut Itu Kira-kira Maknanya Jadi Kalau Anda Pengen Menurunkan Juga Boleh Jadi Disini Kalau Bisa Kita Anggap Begitu Maka Ini Akan Dipecah Demikian Maka Ini Kondisi Untuk X Ini Kondisi Untuk Y Dan Yang Di bawah Adalah Kondisi Untuk Y Tersebut Oke Nah Sekarang Tadi Yang Sudah Saya Sampaikan Sekarang Bagaimana Kemudian Ini Ini adalah Formula Yang Bisa Dipakai Untuk Mencari Kumulatif Fungsi Distribusi Kumulatif Dari Dari Kasus Distribusi Kondisional Ini Untuk Variable Random Yang Sifatnya Continue Nah Tapi Disini Juga Kurang lebih Secara Prinsip Tetap Sama Anda Harus Mencari Dulu Maka Berapa Probabilitas Marginal Dan Seterusnya Oke Sekarang Sekarang Kita Masuk Ke Beberapa Contoh Kasus Mungkin Bisa Saya Jelaskan Bahwa Disini Mengindikasikan Bahwa Inilah Yang Disebut Sebagai Reduce Sample Space Bahwa Disini Tadi Anda Mencari Khusus Untuk Set Yang Disini Karena Kalau Kondisinya Berarti Inilah Kita Berbicara Reduce Sample Space Sudah Ditentukan Oke Sekarang Ini Merupakan Simplifikasi Jadi Kalau Tadi Kan Penjelasannya Secara Lebih Mendalam Sekarang Kalau Kita Simplifikasi Kalau Misalnya Diketahui Ada Dua Variable Random Ada Yang Pertama Adalah X Dan Yang Kedua Adalah Y Baik Ini Berupa Diskret Maupun Continuous Maka Cara Kita Mencari Distribusi Kondisional Kalau Saya Ingin Mencari X Diketahui Y Begitu Ya Diketahui Y nya Tersebut Ini Tertukar Harusnya Tidak Demikian Tapi Yang Yang Disini Adalah F Y Diketahui X Agak Mengherankan Maka Kalau F Y Diketahui X Maka Tentu saja Dia Probabilitas Atau Fungsi Densitas Dari X Y Dengan Distribusi Marginal X Sebaliknya Sebaliknya Yang Disini Adalah F X Y Maka Disini Adalah Distribusi Marginal Dari Y Tersebut Artinya Apa Kalau Distribusi Marginal Dari Y Maka Yang Bergerak Tentu Saja Adalah X Anda Mencari Ini Adalah F X Y Kalau Disini Kita Berbicara Masalah Distribusi Marginal Dari X Tentu Saja Yang Bergerak Adalah Y Ini Adalah F X Y Oke Sebelum Saya Masuk Ke Contoh Soalnya Ini Bisa Juga Diaplikasikan Untuk Kasus Yang Kontinus Begitu Ya Maka Yang Disini Tentu Saja Kita Berbicara Ya Kalau Yang Hy Berarti Yang Bergerak Tadi Adalah X Maka Ini Dari Kata-kata Set Set A Tadi A Sudah Kita Pakai Set Set Yang Standar Disini Set Dari Minus Sampai Ke Plus Maka Ini Adalah F X Y D X Khusus Yang Ini Kalau Yang Ini Maka Dia Dari Minus Sampai Plus Sampai Hingga Maka Ini F X Y D Y Ya Karena Yang bergerak Adalah Y nya X nya Tetap Ini Y nya Tetap Yang bergerak Adalah X nya Itu Saya rasa Demikian Nah Berikutnya Sekarang Kita Akan Membahas Aplikasinya Dalam Beberapa Contoh Soal Yang Pertama Adalah Kalau Disini Contoh Yang sama Jadi Ada Dua Variable Random X dan Y Ini Contoh Soal Yang Sebelumnya Sudah Kita Bahas Bahwa Variable Random X Adalah Jumlah Dari Bola Biru Kemudian Y Adalah Jumlah Dari Bola Merah X Biru Y Merah Sekarang Untuk Kasus Yang Sama Kita Diminta Untuk Mencari Probabilitas Kondisionalnya Dimana Sekarang Saya Ingin Mengetahui Berapa Probabilitas Disini Adalah X Nya 0 Y 1 Berarti Disini Karena Tadi Dia Berbicara Ini Biru Dan Yang Ini Merah Berarti Adalah Probabilitas Disini Adalah Probabilitas Tidak Tidak Ada Bola Biru Yang Terambil Pada Saat Bola Merah Yang Terambil Itu Sama Dengan 1 Maka Disini Tentu Saja Kita Harus Mencari G 1 Nilainya Berapa Atau Notasi Yang Anda Pakai Bukan G Kalau Untuk Y Tetapi Adalah H Maka Disini Bukan G Tetapi Adalah H 1 Karena Tadi Kalau Probabilitas X Diketahui Y Disini Ya Maka Disini Adalah F X Y Anda Bagi Dengan H Y Ini Nah Y Disini Kita Ketahui Sama Dengan 1 Nah Maka Caranya Sama Seperti Ilustrasi Yang Tadi Kita Contohkan Di Awal Sekali Menjelaskan Bagaimana Kira-kira Mencarinya Anda Identifikasi Dulu Mana Probabilitas Marginal Yang Mengandung 1 Gitu Ya Mana Probabilitas Marginal Yang Mengandung 1 Disini Kita Bisa Identifikasi Kita Cari H1 Dari Tabel Awalnya Tadi Ya H1 Dari Tabel Awal Tadi Berarti Adalah Khusus Untuk Y Sama Dengan 1 Maka Adalah X Bergerak 3,14 3,14 Dan 0 Ya Ini adalah Probabilitas X nya 0 Y nya 1 X nya 1 Y nya 1 Dan X nya 2 Y nya 1 Berarti Totalnya Adalah Kalau kita Lihat disini Maka Jawabannya Adalah 3,14 Ditambah 3,14 Ini tadi Kita Dapatkan X nya 0 Y nya 1 Ini X nya 1 Y nya 1 Ini X nya 0 Y nya 1 Ini Sama Dengan Disini Kita Peroleh Nilai 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 Per 14 Atau 3 Per 7 Nah Kemudian Bagaimana Sekarang Mencari Probabilitas Kondisional X nya X Sama Dengan 0 X nya Khusus Sama Dengan 0 Maka Kalau X nya Khusus Sama Dengan 0 Disini Tentu Saja Jawabannya Adalah Maka Probabilitas X 0 Diketahui Y nya Sama Dengan 1 Maka Disini Maksud saja Kalau 0 Yang terkait Dengan 1 H nya P 0 1 Berarti Dibagi Dengan H 1 P 0 1 Tadi Kita Cari X 0 Y 1 X 0 Y 1 3 Per 14 3 Per 14 Kita Bagi Dengan 3 Per 7 Berarti Adalah 3 Per 14 7 Per 3 Atau Sama Dengan Setengah Inilah Probabilitas Yang Kita Maksud Tetapi Kalau Anda Mencarinya Adalah Probabilitas X Saja Diketahui Y1 Maka Ini Jawabannya Berarti Kalau Ini Khusus Untuk X 0 Y1 Ini X 1 Y1 Ini Adalah X 2 Y1 Itu Adalah Cara Mencarinya Seperti Pada Saat Yang Kita Contohkan Tadi Di Awal Sekali Itu Kurang Lebih Aplikasi Dari Probabilitas Marginal Cara Kita Mencarinya Jadi Kalau Khusus Tapi X 0 Y1 Maka Disini Adalah Sama Dengan Setengah Saja Nah Kemudian Saya Coba Mengilustrasikan Yang Disebut Sebagai Distribusi Kumulatif Sekarang Bagaimana Kalau Anda Diminta Mencari Probabilitas Kumulatif P Besar Ini Adalah X Diketahui Y Y Y Adalah 1 Dimana Disini Kita Ketahui X Besarnya Itu Ada Katakanlah Di antara 1 Dan 2 Diketahui Y Sama Dengan 1 Maka Tentu Saja Dia Merupakan Probabilitas X Sama Dengan 1 Y Sama Dengan 1 Ditambah Probabilitas X Sama Dengan 2 Y Sama Dengan 1 Maka Disini Akan Sama Dengan Setengah Ditambah 0 Atau Setengah Kumulatifnya Kebetulan Kalau Anda Mengambil Kemudian Kumulatifnya 0 Sampai 1 Maka Dia Sama Dengan Dirinya Sendiri Sama Dengan Probabilitas Semesta Untuk Kasus Ini Yaitu Sama Dengan 1 Karena Ruang Sample Untuk Nilai Yang 21 Itu Sama Dengan 0 Jadi Itu Kira-kira Contohnya Yang Tidak Yang Cukup Strike Forward Disini Nah Oke Sekarang Bagaimana Kemudian Kalau Anda Diminta Untuk Mengerjakan Kasus Ini Sekarang Saya Ada Dua Variable Random Juga Dan Ini X Mengindikasikan Proporsi Kalau Proporsi Sudah Pasti Merupakan Sesuatu Yang Kontinus Karena Kita Berbicara Persentase X Ini adalah Proporsi Dari Tiket Kelas Bisnis Yang Terjual Dari Seluruh Tiket Bisnis Yang Tersedia Katakanlah Kalau Anda Menjual Tiket Bisnis Sama Dengan Seribu Yang Laku 200 Maka X Ini Akan Sama Dengan 20 Persen Atau 0,2 Kemudian Y Ini adalah Proporsi Dari Tiket Kelas Ekonomi Yang Terjual Dari Seluruh Tiket Ekonomi Yang Ada Yang Dijual Di Awal Jadi Kalau Katakanlah Anda Menjual Katakanlah Kalau Yang Kelas Tadi Kelas Bisnis Dijual Seribu Seribu Tidak Masuk Akal Karena Kita Berbicara Mungkin Disini Satu Pesawat Saja Ya Sebetulnya Bisa Kalau Anda Mengidentifikasi Seluruh Pesawat Yang Ada Cuma Kalau Kita Mengambil Supaya Kasusnya Lebih Realistis Kalau Kita Mengambil Pesawat Yang Ukuran Menengah Begitu Ya Atau Mungkin Ukuran Menengah Yang Isinya Kurang Lebih 160 Orang Mungkin Saya Menjual Kelas Bisnis Hanya 20 Sit Begitu Ya Ternyata Yang Laku 5 Maka Disini Berarti Adalah 5 Per 20 Itu Adalah 40 Persen Ya Maka Disini Y Dalam Kasus Ini Adalah 0,4 Itu Konteks Ya Itu Kemudian Kalau Kita Kelas Ekonomi Berarti Katakanlah Kita Menjual 140 Kemudian Disini Laku Sebanyak 70 Maka X Akan Sama Dengan Atau Kebalik Ya Ini X Yang Disini Adalah Y Nya Bukan Disini Sama Dengan 0,5 Jadi Tidak Ada Ketentuan Bahwa Nilai Dari Apa Itu Namanya Nilai Dari X Dan Y Itu Harus Sama Dengan 1 Tidak Karena Dia Berdiri Sendiri Cuma Ada Ketentuan Bahwa Nilai X Tersebut Proporsinya Akan Selalu Lebih Kecil Daripada Nilai Y Karena Memang Nature Seperti Itu Biasanya Orang Yang Membeli Tiket Kelas Bisnis Tidak Banyak Singkat Cerita Distribusi Probabilitasnya Bisa Kita Gambarkan Dengan Join Distribution Function Seperti Yang Anda Lihat Di Slide Kemudian Anda Diminta Secara Khususus Untuk Mencari Berapa Probabilitas Tiket Kelas Ekonomi Yang Terjual Itu Lebih Dari Setengah Berarti Y Kelas Ekonomi Lebih Dari Setengah Pada Saat Diketahui X Sama Dengan 0,25 Caranya Bagaimana Kalau Kita Kembali Lagi Ke Kasus Yang Distribusi Probabilitas Sorry Kondisi Yang Marginal Conditional Probabilition Conditional Probability Distribution Maka F X Di sini Kebalik Bukan X Berarti F Saya hapus Saja Maka Probabilitas Kelas Ekonomi Terjual Maka Y Lebih Dari Setengah Given X Sama Dengan 0,25 Nah Maka Ini kan Akan Sama Dengan F X Y Yang Sudah Kita Lihat Sama Sama Di Slide Dibagi Dengan H Atau Anda Tidak Memakai H Tapi Anda Memakai G X Yang Mana G X Berarti Anda Harus Melakukan Proses Integrasi Karena Ini Merupakan Distribusi Marginal Tadi Dari Minus T Hingga Sampai Ke Plus T Hingga F X Y Nah Sekarang Yang Bergerak Apa Kita Mencari Y Saja Maka Disini Yang Bergerak Adalah D Y Nah Maka Caranya Sekarang Kita Bisa Melakukan Proses Integrasi Bagaimana Mencari G X Tersebut Kita Kerjakan Sama Sama Maka Dia Merupakan Integrasi Sekarang Kita Lihat Batas Bawahnya Tadi Kan Kita Harus Mengintegrasikan Terhadap DY Maka Batas Bawah Dari Y Tersebut Adalah X Yang Ada Disini Batas Atasnya Adalah 1 Disini Kita Mengintegrasikan FXY Berarti Integrasi 10 XY DY DY Kalau Kita Integrasikan Terhadap Y Maka Ini Akan Kita Tambahkan Disini 2 Plus Satunya Adalah 3 Maka Dia Adalah 10 Per 3 XY Pangkat 3 Dari X Sampai 1 Ini Y Maksudnya Sehingga Kalau Anda Tuliskan Maka Dia Akan Menjadi Saya Tuliskan Dimana Supaya Tidak Bingung Maka Disini Adalah 10 Per 3 XY Pangkat 3 Itu Kan Berarti Dimana Y Sama Dengan 1 Berarti Langsung Bisa Saya Ganti Menjadi Disini X Saja Kemudian Kita Kurangkan Kita Kurangkan Dengan 10 Per 3 Juga XY Pangkat 3 Tapi Y Sekarang Menjadi Kita Ganti Dengan X Pangkat 3 Maka Sekarang Yang Kita Peroleh Berarti Adalah 10 Per 3 X Ini 1 Berarti Ini X Per 3 Oke Ya Itu Adalah Fungsinya Dari Fungsi Marginal Nah Sekarang Sebelum Anda Bisa Melakukan Proses Integrasi Untuk Mencari Probabilitasnya Anda Kan Harus Mencari Fungsinya Terlebih Dahulu Kan Kita Tadi Saya Sampaikan Bahwa Fungsinya Fungsi Distribusi Probabilitasnya Kita Cari Dengan F X Y Dibagi Dengan G X Baru Kalau Sudah Dapat Ini Baru Anda Bisa Melakukan Integrasi Nah Sekarang Untuk Kasus Ini Berarti Fungsinya Tadi Kalau Saya Sebut Fungsinya Sembarang Sebagai F Tita Maka F X Y Tadi Adalah 10 X Y Kuadrat Fungsi Awalnya Kita Bagi Dengan 10 Per 3 X 1 Min X Pangkat 3 Nah Dapatlah Anda Kalau Anda Melakukan Proses Manipulasi Anda Akan Dapat Yang Dituliskan Di slide Ini Y Fungsinya Sama Dengan 3 Y Kuadrat 1 Per X Pangkat 3 Baru Kemudian Anda Melakukan Proses Integrasi Di mana Integrasinya Tersebut Ya Integrasinya Tersebut Anda Mencari Probabilitas Dari Proporsi Tiket Ekonominya Ini Tiket Ekonominya Ini Adalah Variable Random Y Itu Yang Anda Cari Sekarang Variable Random Y Ternyata Dia Diberikan Ya Diberikan Dia More Than Half Berarti Artinya Apa Setengah Sampai Plus Tak hingga Dimana Nilai Plus Tak hingganya Di sini Maksimal Kalau kita bicara Proporsi Tentu saja Sama dengan 100% Atau 1 Makanya Di sini Anda Akan Mendapatkan Nilai Batas Atasnya Akan Sama dengan 1 Jadi Caranya Tadi Anda Harus Mencari Dulu Fungsi Distribusi Kondisional Untuk Kasus Yang Kita Hadapi Ini Kita Dapatkan Fungsinya Tadi Adalah FXY Kita Bagi Dengan Distribusi Marginal Tadi Marginal Tadi Berarti Karena Dia Diketahui X Berarti Marginal Untuk X Tadi Baru Kalau Anda Sudah Dapat Fungsinya Baru Bisa Anda Integrasikan Dengan Mencari Batas Kira-kira Demikian Kalau Kita Bicara Untuk Distribusi Kondisional Selanjutnya Saya Akan Masuk Ke Segmen Yang Ketiga Segmen Yang Ke Empat Dimana Kita Berbicara Statistical Independence Atau Kebebasan Secara Statistik Ini Merupakan Lanjutan Dari Konsep Tentang Distribusi Kondisional Yang mana Disini Bisa Kita Tuliskan Kalau Saya Mempunyai Dua Buah Variable Ajak Adalah X Dan Juga Y Dia Independent Tentu Saja Kalau Kita Menggambarkan Diagram Venn Ini Adalah Kejadian X Ini Kejadian Y Maka Dia Independent Jika Tidak Ada Irisan Antara Keduanya Kalau Beririsan Baru Ini Kita Berbicara Sesuatu Yang Tidak Independent Kalau Dia Tidak Beririsan Maka Dia Sudah Pasti Independent Artinya Dia Berdiri Sendiri Karena Kalau Tidak Independent Tentu Saja Disini Anda Harus Mengurangkan Dengan P X Y Tersebut Ya Kalau Ini Adalah Domain Saja Maka Ini Domain Dua Duanya Kalau Kita Tuliskan Baik Himpunan A Dan Himpunan B Dua Duanya Berasal Dari Himpunan Bilangan Real Atau Bilangan Real Ya Nah Kalau Kita Lihat Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Maka Tadi Kalau Ini Independent Artinya Irisannya P X Y Tersebut Yang Anda Bisa Cari Dari Beberapa Aksioma Yang Sudah Kita Pelajari Di Kuliah Sebelumnya Di Minggu Keempat Maka Dia Akan Bernilai 0 Ya Karena Dia Bernilai 0 Maka Persamaan Ini Bisa Kita Benarkan Secara Logika Nah Dalam Kasus Yang Lain Ya Kalau Dalam Penulisan Yang Lain Maksud Saya Ini Bisa Juga Kita Gambarkan Kalau Kita Memiliki Variable Acak Yang Diskret Antara X Dan Y Tersebut Maka Kondisi Di Persamaan Satu Tadi Itu Setara Dengan Kita Tuliskan P Ini Adalah Distrib Maka Ini Merupakan Sebuah Kejadian Independent Kalau Probabilitas Gabungan Antara Dua Variable Random X Dan Y Ini Sama Dengan Perkalian Dari Masing-masing Distribusi Atau Probabilitas Marginal Jadi Ini Setara Dengan Ini Adalah GX Ini Setara Dengan Tentu Saja H Y Itu Adalah Cara Kita Melakukan Interpretasi Jadi GX Jika Dikalikan H Y Sama Dengan Fungsi Gabungannya Maka Anda Dapat Menganggap Bahwa FX Dan FY Tersebut Ya Atau Dua Variable Random X Dan Variable Random Y Tersebut Merupakan Dua Buah Variable Random Yang Sifatnya Independent Atau Acak Atau Saling Bebas Atau Saling Tidak Terkait Ini Sama Berarti Dalam Kasus Yang Ini Irisan Antara Variable Random X Dengan Variable Random Y Itu Merupakan Himpunan Kosong Tidak Ada Irisannya Nah Disini Kalau kita Lihat Jika Persamaan Yang Kedua Ini Tep Betul Harusnya Kita Bisa Tuliskan Yang Mana Dia Merupakan Disini Anda Lihat Oke Maka Dia Merupakan Distribusi Marjinal Dari Y Yang Mana Dia Merupakan Distribusi Marjinal Dari X Sehingga Dengan Kita Membaginya Ini Kita Mendapatkan Hasil Yang Sama Dengan Yang Ada Di Persamaan Satu Sehingga Memang Kalau Disini Bisa Kita Dekati Juga Bahwa Distribusi Marjinalnya Jika Kita Kalikan Hasilnya Sama Dengan Fungsi Gabungannya Maka X Dan Y Tersebut Merupakan Dua Buah Variable Acak Yang Independent Ini Sudah Saya Sampaikan Tadi Contohnya Dia Independent Jika F X Y Fungsi Gabungannya Sama Dengan Distribusi Marjinal X Sama Dengan Distribusi Marjinal Y Ingat Kalau Untuk Distribusi Marjinal X Berarti Dalam hal Ini X Tetap Kemudian Y Yang Bervariasi Kalau Distribusi Marjinal Y Berarti Dalam hal Ini Y Tetap X Yang Bervariasi Kalau Anda Sudah Mendapatkan Masing-masing Distribusi Marjinal Kemudian Anda Kalikan Hasilnya Sama Dengan Probabilitas Gabungannya Maka Dapat Dianggap Maka Dapat Dianggap Dua Variable Random Tersebut X Dan Y Merupakan Variable Random Yang Saling Bebas Atau Independent Nah Ini Kemudian Bisa Kita Lakukan Generalisasi Tentu Saja Seperti Yang Saya Sampaikan Dalam Kasus Dalam Aplikasi Variable Random Itu Tidak Harus Hanya Satu Tapi Boleh Lebih Dari Itu Dua Tiga Dan Seterusnya Tidak Harus Hanya Dua Maksimal Tiga Lima Sepuluh Nah Kalau Dalam Kasus Itu Misalnya Ini pun Sama Kalau Probabilitas Gabungan Dari Multi Random Variable Tersebut X X Sampai X Sama Dengan Perkalian Masing Masing Maka Disini Juga Dia Merupakan Variable Variable Random Yang Sifatnya Saling Bebas Per Definisi Bisa Kita Tuliskan Demikian Ini Ini sebuah Contoh Misalnya Anda Diberikan Waktu Antarkedatangan Antara Beberapa Job Begitu Jadi Kalau Misalnya Anda Berada Di dalam Sistem Job Shop Berarti Ada Order Satu Ada Order Dua Ada Order Tiga Nah Biasanya Yang Berdistribusi Itu Bukan Waktu Kedatangannya Jadi Bukan Waktu Misalnya 0730 Kemudian 0732 Kemudian 0733 Kemudian 0737 Bukan Ininya Kalau Ini kan Tidak Bermakna Apa-apa Bagaimana Kemudian Saya Bisa Membedakan Dengan Kasus Yang Lain Misalnya Ini 0730 Ini Adalah 0735 Ini Adalah 0747 Kemudian 07 59 Nah Secara feeling Mungkin Anda Bisa bilang Oh Kalau Yang Ini Kedatangannya Lebih Jarang Kalau Yang Ini Lebih Sering Nah Tapi Jarangnya Itu Harus Dikuantifikasikan Kalau Di Dalam Probabilitas Dan Statistik Maka Yang Diukur Bukanlah Waktu Kedatangan Atau Arrival Time Tapi Waktu Antar Kedatangan Atau Inter Arrival Times Tersebut Disini Kalau Kita Ukur Inter Rival Times Berarti Disini Kita Punya Jarak 2 Sorry 2 Kita Punya Jarak 1 Kita Punya Jarak 4 Ya 33 Ke 37 Sedangkan Kalau Yang Disini Mengapa Anda Bilang Lebih Jarang Karena Kita Punya Jarak 5 Kita Punya Jarak 12 Kita Punya Jarak 12 Artinya Dia Kira-kira Terjadi Ya Hampir 10 Ya Kalau Ini 29 Kita Bagi 3 Sama Dengan 10 Menit Sekali Dia Datang Sedangkan Kalau Ini 2 Tambah 1 3 7 Dibagi 3 Berarti 2 2 Menit Sedikit Sedikit Sekali Dia Datang Makanya Disini Yang Diukur Adalah Inter Arrival Times Bukan Arrival Times Nah Waktu Antar Kedatangannya Kemudian Disini Bisa Anda Bikin Fungsinya Atau Diketahui Bukan Dibikin Bahwa Fungsinya Dia Merupakan Eksponen Pangkat Min X Dimana Dia Min X Disini Dia Berbicara Biasanya Rata-rata Waktu Antar Kedatangannya Atau Kalau Nanti Dalam Distribusi Eksponensial X Biasanya Sama Dengan Lambda Atau Super Lambda Sama Dengan Berapa Orang Yang Datang Kalau Min Biasanya Kita Indikasikan Dengan Mu Jadi Dia Merepresentasikan Interval Tapi Kalau Ini Bukan Jam Dalam Hari Dalam Hari Anda Diminta Berapa Probabilitas Probabilitas Bahwa Time Interval Tersebut Untuk Setiap Order Kurang Dari Dua Hari Nah Disini Yang Penting Kalau Kita Kembali Ke Konsep Independensi Secara Statistik Pelanggan Satu Dengan Yang Lain Itu Tidak Saling Berkaitan Maka Disini Kita Bisa Mengasumsikan Bahwa Antara X 2 Berarti Jarak Dari Pelanggan 1 Ke Pelanggan 2 Perdefinisi Kalau X 2 Maka Dari Pelanggan 1 Ke Pelanggan 2 X 3 Dari Pelanggan 2 Ke Pelanggan 3 X 4 Dari Pelanggan 3 Ke Pelanggan 4 Nah Ini Masing-masing Ini Independen Kan Saya Tidak Saling Kenal Antara Pelanggan Dalam Sistem Yang Ideal Saya Tidak Saling Mengenal Antara Pelanggan 2 Pelanggan 3 Pelanggan 4 Dan Seterusnya Sehingga Kalau kita Bikin Seperti Ini Kita bisa Tentukan Kemudian Join Distribution Function Merupakan Fungsi Perkalian Antara Masing-masing E Min X 2 E Min X Pangkat X 3 Kemudian E Pangkat Min X 4 Nah Mungkin Anda Melihat Ini Sebagai Sesuatu Yang Straight Forward Tapi Ternyata Tidak Sesederhana Itu Disini Ada Satu Asumsi Yang Mendasari Atau Underlying Assumption Bahwa Anda Mengasumsikan Bahwa Dia Independent Karena Kalau Tidak Tentu Saja Fungsinya Tidak Cukup Seperti Ini Anda Harus Mengurangkan Berapa Fungsinya Itu Irisan X 2 Dengan X 3 Dan Irisannya Dengan X 4 Itu Menjadi Fungsi Yang Bagaimana Misalnya Saya Bersama Fungsi Teta Karena Kalau Dia Tidak Independent Maka Anda Harus Mengurangkan Yang Sekarang Saya Berikan Tanda Kotak Ini Dengan Fungsi Teta Tetapi Karena Dia Diasumsikan Independent Maka Fungsi Tetanya Bisa Kita Anggap Dia Sama Dengan 0 Ya Itu Atau Bukan Teta Ini Phi Saya Salah Ngomong Terus Tadi Fungsi Phi Yang Mengindikasikan Merupakan Fungsi Irisannya Karena Kalau Tidak Tentu Saja Anda Harus Mencari Fungsinya Ini Berapa Tapi Karena Dia Statistically Independent Kita Berdasarkan Asumsi Maka Disini Bisa Kita Tuliskan Seperti Ini Sehingga Disini Kalau Kita Baca Maka Fungsi Gabungannya Dari X2 X3 Dan X4 Tersebut Akan Sama Dengan E Pangkat Min X2 Min X3 Min X4 Ya Kalau Kita Lakukan Penambahan Ini Sama Dengan E Ini Ada Tambahkan Saja Min X2 Ditambah Min X3 Ditambah Min X4 Maksudnya Caranya Perkalian Sama Dengan Karena Basisnya Sama Anda Tinggal Menambahkan Pangkatnya Saja Berapa Probabilitas Bahwa Waktu Antarkedatangannya Tersebut Masing Kurang Dari 2 Hari Yang Pertama Yang Menarik Adalah Anda Harus Paham Dari Mana Asal Angka 0 Ini Dalam Integralnya Tentu Saja Kita Berbicara Masalah Waktu Antarkedatangan Waktu Tidak Mungkin Negatif Paling Sedikit Dia Bernilai 0 Itu Kira-kira Asal Muasal Dia Bernilai 0 Karena Kalau Tidak Tidak Ada Dasarnya Kalau Ini Jelas Maksimal Akan Sama Dengan 2 Dan Anda Bisa Menghitung Hasil Integralnya Agak Sulit Mungkin Kalau Integral Lipat 3 Mungkin Kalau Sekarang Sudah Banyak Perangkat Yang Bisa Membantu Anda Tapi Disini Kata Kuncinya Adalah Yang Paling Penting Adalah Dia Bisa Memenuhi Fungsi Seperti Ini Karena Dia Diasumsikan Secara Statistik Dia Independent Karena Kalau Tidak Maka Tentu Saja Anda Harus Mencari Fungsi Irisan Dari 3 Buah Random Variable Ini Dan Itu Tentu Saja Menjadi Persoalan Yang Lain Baik Saya Rasa Saya Akhiri Kuliah Kita Di Hari Ini Tadi Saya Review Bahwa Di Segmen Yang Pertama Kita Sudah Membahas Mengenai Distribusi Empiris Yang Mana Karena Data Itu Tersedia Dalam Jumlah Yang Banyak Sekali Dibandingkan Beberapa Waktu Yang Lalu Beberapa Degade Yang Lalu Kemudian Itu Dipakai Pada Saat Anda Tidak Bisa Menentukan Fungsi Distribusinya Secara Teoritis Tapi Kalau Secara Teoritis Bisa Tentu Saja Anda Bisa Memakai Beberapa Tools Yang Lain Misalnya Distribusi Marginal Atau Yang Kita Bahas Di Segmen Teknik Yang Terkait Dengan Distribusi Yang Sifatnya Apa Kondisional Dan Yang Ketiga Anda Diberikan Pemahaman Dan Keempat Anda Diberikan Pemahaman Tentang Independensi Secara Statistik Saya Rasa Itu Materinya Dan Berarti Materi Ini Adalah Materi Terakhir Sampai Sebelum Ujian Tengah Semester Selamat Belajar Saya Akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Selamat Siang Atau Selamat Suri